Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1533 Antata Kamu dan Aku Tidak Saling Berhutang Antara Kamu dan Aku, Kita Tidak Saling Berhutang Ardelina Chen memandang Thomas Kinn, setelah selesai berbicara, dia tersenyum sedikit dan berbalik. Lalu saat dia berbalik dan pergi, air matanya mengalir, akhirnya tidak dapat menahan untuk mengalir. Pada saat ini, Thomas Kinn tidak peduli, bahkan jika dia berlari untuk menjelaskan sekarang, apakah Ardelina Chen akan mempercayainya? Takutnya itu hanya akan semakin gelap, Thomas Kinn hanya tidak ingin Ardelina Chen merasa tidak tahu malu, kebenaran dibenarkan, ketidakbenaran dibiarkan tidak benar, vitalitasnya sangat jernih dan transparan, tenang dan tenang. Adapun Wieselipang, telah menjadi tudingan ribuan orang, dan Nerisa Yin telah memanggil polisi, pasti telah memberi pelajaran kepada Wieselipang, belum lagi mengintip, dan masih memflatnah dirinya di depan umum. Sekarang Nerisa Yin, telah tidak bisa membantah, hanya bisa mengikuti situasinya, menjadi pacar Thomas Kinn, ini juga akan menghilangkan perasangka semua orang terhadap Thomas Kinn, Dr. Kinn baru mendapatkan penguasa kebijaksanaan semua orang, akan sangat disayangkan jika jatuh sekarang. Nerisa Yin tidak bisa melihat. Wieselipang begitu menjebak Dr. Kinn, bahkan jika dia merasa dianiaya, dia tidak akan ragu-ragu. Yang lebih penting lagi, Nerisa Yin. Sangat mengagumi Ardelina Chen, hubungan mereka berdua sebelumnya masih termasuk baik, tetapi sekarang malah sebaliknya, hal ini menurut wanita, benar-benar sangat jarang, dan terlalu sulit. Saat ini Ardelina Chen sudah bisa menjaga keadaan secara keseluruhan, demi melindungi Dr. Kinn, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Nerisa Yin. Di sisi Yin, dia masih kecil, memiliki kekaguman kepada Ardelina Chen, wanita ini pantas untuk dicintai oleh Dr. Kinn. Jika Ardelina Chen terjerat dengan Dr. Kinn saat ini, pasti akan membuat Dr. Kinn sangat pasif, bahkan tercela dan berbau busuk selama ribuan tahun, padahal dia dan Dr. Kinn tidak ada hubungannya, tetapi karena rekaman ini diambil di luar konteks, siapa yang akan mempercayainya? Di tanah negara Huasya, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian kamu, kebajikan adalah ukuran sebenarnya dari tinggi badan seseorang. Wanita harus memperbaiki diri. Nerisa Yin sangat kagum pada Ardelina Chen, pada saat ini, tidak mengungkapkan apa-apa, wanita seperti ini, baru benar-benar kuat, jika dibandingkan dengan diri sendiri, dia masih jauh di belakang. Demi memberi resti Dr. Kinn, menganyaya diri sendiri. Dia pasti tidak percaya bahwa dia tidak ada hubungan dengan Dr. Kinn, jika tidak dia tidak akan begitu sedih, tetapi dapat melakukan sebaliknya saat ini menunjukkan kemarahan Ardelina Chen, energi dan konsentrasi jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan. Pahlawan wanita tidak bisa dibandingkan dengan pahlawan wanita. Namun demikian, Zidang Yin masih sangat marah, wajahnya yang murang sangat mengerikan, meskipun Dr. Kinn adalah generasi pengobatan tabib, dia meyakinkan dirinya sendiri, tetapi tidak dapat dikatakan, kali ini Zidang Yin merasa wajahnya sangat malu, bagaimanapun itu adalah cucunya, tetapi sekarang segalanya menjadi sangat buruk, hanya dia yang tahu betapa marahnya dia. Nerisayin tidak bisa mengurus sebanyak itu, kakeknya akan menjelaskan nanti, bagaimanapun, sekarang dia dan Thomas Kinn tidak dapat mundur, jadi mereka hanya akan menghitung. Saudara Kinn, maafkan aku, aku. Nerisayin berkata di samping telinga Thomas Kinn. Tidak masalah, harus ada jalan sebelum gunung dan perahu dengan sendirinya akan langsung ke jembatan. Thomas Kinn berkata dengan senyum tipis, Ardelina Chen meninggalkan dengan bayangan yang kesepian, kesedih terluka, tetapi dia tidak ingin terlalu menekannya saat ini, tunggu sampai mereka berdua saat kamu tenang, belum terlambat. Pada akhirnya, Thomas Kinn meninggalkan auditorium di bawah sorak-sorai semua orang, dan Wisely Pang tidak seberuntung itu, kawan-kawan polisi memang sangat efisien dalam menangani kasus. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Wisely Pang dibawa pergi, membuat semua orang merasa bahagia. Nerisayin meninggalkan auditorium bersama Thomas Kinn, saat ini Ardelina Chen telah menghilang, mungkin dia bahkan tidak memikirkannya, dia awalnya membawa Thomas Kinn untuk berpartisipasi, malah kehilangan pacar di sini, memikirnya saja terasa sangat tertekan. Bab 1534 Apa Yang Didengar Belum Tentu Kebenaran Nerisayin melihat sekeliling, mencoba menemuka Ardelina Chen untuk menjelaskan dengan jelas, tetapi sulit untuk menemukannya. Tidak perlu mencarinya, dia pasti telah pergi, bahkan mencarinya sekarang tidak ada gunanya, karakter Ardelina Chen lebih kuat dari yang kamu kira. Thomas Kinn berkata, kondisimu tidak bisa ditunda, lebih baik aku mengobati kamu lebih dulu sebelum membicarakannya. Benarkah? Nerisayin gemetar di sekujur tubuh, meskipun Dr. Kinn menekan kondisinya pada saat itu, jika dia ingin sembuh total, dia tidak akan bisa melakukannya dalam semalam, sangat jarang bersedia memperlakukan diri sendiri pada masa selah kecil. Kesempatan seperti ini jarang teradi dalam ribuan tahun, Nerisayin sangat berterima kasih kepada Thomas Kinn, lebih dari kekaguman, di matanya sendiri, dia adalah dokter vitalitas yang sangat tinggi, adalah idolanya, itulah penyelamatnya. Dapat atau tidak hidup, semuanya tergantung pada Dr. Kinn. Dr. Kinn, aku, aku harus pergi mencari kakek dulu, aku khawatir orang tua itu marah. Nerisayin tersenyum pahit, di tengah keramaian, kakek pasti sudah kehabisan energi, dia adalah cucu yang paling dibanggakan, nanung dia malu di depan orang Iein, ini membuat mempermalukan wajahnya. Aku temani kamu pergi. Thomas Kinn berkata, Dr. Kinn, bersama kamu, aku percaya kakek akan mempercayai aku. Nerisayin sangat berterima kasih. Ketika kedua orang itu menemukan Zidang Yin, dia telah mengemasi jasnya dan hendak pergi, bahkan dia tidak menghadiri jamuan perpisahan yang diatur oleh Wandi Su. Kakek, dengarkan penjelasan aku kakek, masalah tidak seperti yang kamu pikirkan. Nerisayin bergegas ke depan kakek, berkata dengan sangat cemas. Bukan seperti yang kubayangkan. Lalu seperti apa? Hehehe, kamu sudah besar, telah berani, sekarang aku tidak bisa mengendalikan kamu lagi. Kamu mempermalukan wajah keluarga Yin, kamu bukan cucu aku, keluar dari sini. Zidang Yin berteriak dengan marah, melihat Thomas Kinn dan Nerisayin melakukan sesuatu yang memalukan dia marah untuk tidak melawan. Sekarang dia datang sendiri untuk menjelaskannya, apa yang harus dijelaskan. Kakek, maafkan aku, kamu benar-benar tidak boleh mempercayai rekaman ini. Bajingan itu hanya mengeluarkannya dari konteksnya, bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang kubayangkan? Apa yang kamu ingin aku pikirkan? Apakah kamu menginginkan wajah lamaku lagi? Kamu bida melakukan hal seperti ini untuk merusak gaya keluargamu, mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi, keluar sekarang. Pergi sejauh mungkin. Hati Zidang Yin terbakar amarah, Nerisayin berkata bahwa dia tidak bisa mendengarkan apapun, saat ini dia tidak bisa tenang lagi. Keluarga Yin dapat digambarkan sebagai keluarga medis, tetapi sekarang dirusak oleh Nerisayin, selama bertahun-tahun, keluarga Yin selalu mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan orang, gayanya kuat, tetapi telah dirusak oleh Nerisayin, itu adalah aib, dan kehormatan seumur hidupnya, semua orang telah dirusak olehnya. Ketika orang melihat diri mereka di masa depan, mereka pasti akan memikirkan cucu mereka Nerisayin, ditunjuk oleh seribu suami, rasanya tidak nyaman untuk menembus tulang punggung. Untuk Zidang Yin, dia sekarang sudah tua, sangat memperhatikan martabat dirinya, tetapi sekarang terjadi hal seperti ini, siapa yang bisa mendengarkan penjelasannya dengan tenang. Ini adalah akhir dari masalah, buktinya kuat, meskipun Wisely Pang adalah seorang tukang intip, tetapi kalian berdua melakukan hubungan seperti itu, apakah tidak ada rasa malu? Sekarang berani datang dan memohon maaf padaku, aku tidak punya cucu yang tidak tahu malu seperti kamu. Kata-kata Zidang Yin, membuat Nerisayin tidak bisa berkata-kata, akhirnya mengalir dengan deras. Apa yang di depan mata belum tentu benar, apalagi yang didengar oleh telinga, kamu lebih memilih untuk mempercayai orang lain, daripada cucumu sendiri. Vitalitas Thomas Kindingin, dan matanya menghadap Zidang Yin. Bersambung Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton video ini